PASANGAN SIFAH HAJU DAN EL RUMI Pasangan Sifah Haju dan El Rumi masih hangat-hangatnya menjadi sorotan warganet karena hubungan asmaranya baru saja terbongkar ke publik saat pernikahan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid pada tanggal 26 Juli tahun 2024 lalu. Terbaru, secara tak sengaja wallpaper HP Sifah Haju terekam kamera dan membuat warganet semakin baper saat melihat foto yang dipasang. Cipa, sapaan akrabnya, diduga memasang foto-foto masa kecil El Rumi. Meski tak begitu jelas terlihat karena blur, namun akun fanbase mereka menyertakan beberapa potret masa kecil El Rumi yang tampak sama seperti foto wallpaper HP Cipa. Jangan ada yang salvo Cipel, love, El Cip kawal sampai halal. Tulis akun at Cipel garis bawah El Cipa pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Warganet lain meyakini jika wallpaper Sifah Haju adalah El Rumi kecil karena sangat mirip. Itu foto El semua pas kecil kayaknya, komentar warganet. Ada juga yang menyebut Sifah memasang foto El Rumi kecil karena dia penyanyang anak kecil. Cipa sayang sama anak kecil ya ah, timpal yang lain. Tentunya beberapa semakin menjadi-jadi menggoda pasangan yang baru jadian ini. Pantes dibilang mochi, komentar warganet. Cipa bucin Haju, tambah lainnya. Gara-gara mendapati wallpaper Sifah Haju adalah foto masa kecil El Rumi, warganet jadi penasaran dengan foto untuk wallpaper ponsel El. Kira-kira apa ya? Tambahan informasi, kedekatan El Rumi dan Sifah Haju sudah dicurigai saat keduanya kerap like postingan masing-masing. Kemudian banyak yang menjodoh-jodohkan. Plot twist ternyata mereka benar-benar pacaran setelah ketahuan datang ke acara pernikahan Tarik Halilintar dan Sifah Haju. Meski sebenarnya, Maya Estianti, Bunda El, sudah memberikan kode pada netizen yang ingin tahu siapa pacar El yakni yang digandeng kenikahan Tarik dan Aliyah. Anak Ahmad Dhani dan Maya Estianti, El Rumi mencurahkan isi hatinya kepada komedian Wendy Cagur tentang bagaimana kebiasaannya memberikan kasih sayang kepada pasangannya. Gue orangnya tidak terlalu romantis-romantis banget cuma kadang gue suka princess treatment saja, kata El Rumi di podcast Wendy Cagur, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. El Rumi berpendapat, apabila ia bukan kategori pria yang harus melakukan segalanya pada pasangannya. Gue bukan pria romantis kayak gue harus kreatif untuk mendekor atau mempersiapkan segalanya sendiri, tuturnya. Kayak misalkan diner ada chefnya di ruangan tertutup terus ada candlelight diner meski harus gue bayar, ungkapnya. Apa yang diucapkan El Rumi pada Wendy Cagur bukanlah isapan jempol. Pasalnya, apa yang dilakukan El Rumi pada Sifah Haju tampaknya sesuai dengan ucapannya. Terlebih, cara El Rumi memperlakukan Sifah Haju banyak beredar di media sosial. Mulai dari menjaga Sifah Haju di resepsi pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid, mengenalkan Sifah Haju pada keluarga besar Dewa 19, memperkenalkan Sifah kepada ayah dan ibunya, Ahmad Dhani dan Maya Estianti, mengenalkan pada ibu sambung El Rumi, Mulan Jamilah hingga mengambilkan makanan untuk Sifah saat makan bersama dengan Irwan Musri, Tisabiani dan Maya Estianti. Kedekatan antara El Rumi dan Sifah Haju selalu menjadi sorotan publik, apalagi adik Al Ghazali itu selalu mengajak kekasihnya di setiap kesempatan. Tak hanya itu saja, ia juga sudah mengenalkannya pada anggota keluarganya, termasuk ayah dan ibundanya. Seperti saat ia membawa Sifah ke backstage Dewa 19, dan menjadi cuplikan yang viral di media sosial. Banyak sekali potongan-potongan video yang diambil dari channel Youtube Ahmad Dhani dalam berita tersebut. Tak pakai basa basi, Ahmad Dhani bahkan langsung menodong El dan Sifah Haju dengan pertanyaan yang bikin pasangan baru itu kaget. Kapan nikahnya? Tanya Ahmad Dhani tersenyum santai tapi sukses bikin sejati.